Intro Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom Hal-hal yang terjadi hari-hari ini bisa mengalihkan kehidupan kita Dari Tuhan kepada dunia ini Waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit dengan sakit-penyakit kita Dan kita tidak pernah mendapatkan kesembuhan Sekalipun kita berdoa, kita berharap Dan banyak hal kita sudah lakukan untuk belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan Tetapi tidak juga sembuh Apa yang terjadi hari ini dengan Bapak Ibu? Kalau hari ini kita sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara Tetapi bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan? Atau mungkin hari ini kita sudah katakan Tuhan Rumput di sebelah lebih hijau Saudara banyak hal yang bisa membuat perhatian kita Lepas iman percaya kita tidak lagi kepada Tuhan Karena beban-beban masalah yang sulit hari-hari ini Kalau saya saja bisa sedih lihat berita itu Apalagi Tuhan Saudara Tuhan itu seperti Bapak ya Apakah anak itu salah? Apakah anak itu tidak salah? Kalau anak itu sedih saudara Maka Bapak juga ikut sedih Betul ya Aduh kenapa anak saya harus mengalami seperti ini Saudara itulah hati Bapak kita Apakah dia tahan waktu melihat kita sedih? Apakah Tuhan tahan waktu melihat air mata kita? Tidak saudara Tuhan mengasihi kita Tuhan peduli kepada kita Tuhan tidak membiarkan kita Amen Lalu apa yang Tuhan lakukan Waktu kita datang kepada Tuhan Waktu kita berdoa Waktu kita mencoba untuk mendekatkan diri Waktu kita mencoba untuk mencari pertolongan Tetapi seolah-olah semuanya itu lewat Dan kita merasa sampai hari ini Tidak ada perubahan Saudara Mari kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang keempat Di dalam satu bulan ini Kita sedang belajar tentang Apa Yang Tuhan katakan di dalam hidup kita Dan salah satunya hari ini kita belajar tentang Doa-doa kita Allah berbicara melalui doa-doa kita Dan waktu kita berdoa Apa yang Tuhan lakukan terhadap kita Pasal 4 ayat 14 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Sebab itu Marilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Saudara Sebab kita mempunyai imam besar agung Kitab Ibrani mencoba membawa kita kepada kebesaran Tuhan Dan bangsa Israel memahami Tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan mereka Melalui apa yang disebut imam besar Imam besar mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel Di dalam perjanjian lama Bagaimana tugas imam besar adalah Menjadi perantara Menjadi penghubung Yang membawa umat kepada Allahnya Ini tugas imam besar Sehingga pada waktu bangsa Israel mengalami apa saja di dalam hidupnya Maka imam besar Mencoba Untuk membawa Dan untuk memberikan Apa yang menjadi kebutuhan Kalau Dia merindukan Bagaimana Tuhan memberikan anak Maka imam besar akan membawa doa itu kepada Tuhan Tuhan Anakmu ingin punya keturunan Tuhan tolong Kalau mereka mengalami masalah di dalam hidupnya Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya Maka imam besar membawa dan berdoa menjadi perantara Untuk supaya Tuhan memberkati umat Israel Itu yang dilakukan Dan disini Tuhan katakan Dan Yesus bukan saja imam besar Tetapi dia juga imam besar agung Artinya Keimaman Tuhan Yesus tidak sama dengan keimaman bangsa Israel pada waktu itu Yaitu keturunan Harun dan keturunan Lewi Yang membedakan adalah Kalau imam besar Harun atau keturunan Lewi masuk ke dalam baik Allah Maka tugas utama adalah bahwa dia harus membawa semua kebutuhan Semua permasalahan bangsa itu masuk di ruang Maha Kudus Sementara kalau kita melihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus menjadi imam besar agung Bukan hanya ada di tempat yang Maha Kudus Tetapi dia juga ada di dalam kerajaan surga Sehingga inilah yang membedakan Kalau imam besar hari itu sebagai perantara Dia ada di dalam kehidupan dosa Maka begitu dia masuk dalam ruang Maha Kudus Langsung mati Itu sebabnya Imam besar bajunya itu dipenuhi dengan gemerincing Tujuannya Kalau dia masuk ke baik Allah Lalu ternyata hidup imam besar ini tidak benar Berdosa maka dia mati Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk Maka itu sebabnya dia ditali waktu itu Sehingga pada waktu tidak terdengar lagi Berarti imam ini mati Berarti dia ada di dalam dosa Maka untuk mengeluarkan dari ruang Maha Kudus Dia harus ditarik dengan tali Seorang pun tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus Tapi Yesus Bukan hanya masuk ke ruang Maha Kudus Dia membelah tirai baik suci Tapi dia juga masuk dalam kerajaan surga Itulah sebabnya dia adalah imam besar agung kita Lalu yang kedua Kalau imam-imam bangsa Israel adalah keturunan Harun Atau keturunan Lewi Maka imam besar agung Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah keturunan ilahi Dia anak Allah Sehingga dia layak menjadi imam besar agung Dan yang berikutnya Yesus menjadi imam besar agung Karena di dalam hidupnya Yesus tidak pernah berbuat dosa Sementara imam-imam Sebelum dia masuk ruang Maha Kudus Sebelum dia nanti pada akhirnya dihukum mati Ya lebih baik dia bersih dulu Dia harus selesai dulu dengan dosa-dosanya Sebelum dia masuk ruang Maha Kudus Inilah yang membedakan Yesus tidak pernah berbuat dosa Dia menjadi imam agung kita Dan yang berikut di dalam firman Tuhan dikatakan Dia merasakan apa yang kita rasakan Artinya bahwa kehidupan keimaman yang dia sandang Bukan hanya sekedar jabatan Tetapi dia benar-benar tahu Apa itu kebutuhan umat Apa itu masalah umat Karena dia sendiri hidup sebagai manusia Tuhan yang menjadi manusia Dan dia dapat merasakan Waktu kita sedih Waktu kita tertawa Apa itu artinya Tuhan kita Yesus mengerti Dan yang berikut dia juga penuh Dengan belas kasihan dan kasih karunia Sehingga siapapun yang datang Tidak pernah ditolak Apapun yang menjadi kebutuhan kita Maka Tuhan memberikan kepada kita Yang kedua Imam besar agung kita Melintasi semua langit Imam besar kita adalah Imam besar yang tidak terbatas Oleh ruang dan materi Karena dikatakan di dalam firman Tuhan Langit itu tahtaku Bumi itu tumpuan kakiku Jadi Allah adalah Allah yang maha kuasa Imam besar yang dasyat Melintasi segala langit Dan apa yang dimaksud dengan Tidak ada batas di dalam ini Maka sekali lagi Ruang dan waktu bukan menjadi tempat Tetapi tempat Atau Tuhan Yesus sebagai imam besar Dia ada di dalam hidup kita Yaitu di dalam roh dan di dalam hati kita Dia menguasai seluruh kehidupan di bumi ini Bukan dengan kekerasan Tetapi dengan kasih yang luar biasa Dia menjadi juru selamat Bukan menjadi Allah yang menghancurkan Dan sekali lagi Sebagai imam besar dan memenuhi berbagai macam persyaratan itu tadi Maka dia adalah Tuhan Amin Bapak Ibu Yesus adalah Tuhan Mari kita akan melihat Di dalam pergumulan Tuhan Yesus Di Getsemani Maka Tiga kali Tuhan Yesus berdoa Tuhan Jikalau boleh Cawan ini lalu Daripada aku Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Apa yang terjadi hari-hari ini Dengan hidup kita Adalah Akibat Dosa Amin Akibat Dosa Jadi kalau Di Medsos ya Bahkan di berita-berita Juga kita lihat bagaimana Hong Kong banjir Seperti itu Lalu Houston, Texas Juga mengalami yang sama Bayangkan ya Itu Bukan negara Yang kumuh Atau negara tanpa perencanaan Itu negara maju yang luar biasa Bahkan tata kotanya pun Saya pikir Itu memenuhi syarat Tentang keamanan Dan kenyamanan Tetapi Kalau kedahsyatan Tuhan Datang Biar sebaik Apapun Kondisi kita Maka sekali lagi Itu akan bisa Ditenggelamkan Artinya Hari-hari ini Apa yang terjadi Itu semua Karena dosa Yang sudah Begitu Menguasai Kehidupan Sehingga sekali lagi Saudara Apakah Tuhan Senang Waktu melihat Bumi ini Hancur Kehidupan Anak-anak Tuhan Atau orang pada Umumnya Menderita Tidak Tuhan Tidak senang Hari-hari ini Tetapi yang menjadi Masalah Kita terus Tidak sadar Akan keadaan Hari-hari ini Apa yang terjadi Hari-hari ini Apa yang kita Lihat Dengan mata kita Apa yang sedang Kita alami Dan apa yang Sedang terjadi Sekali lagi Itu semua adalah Allah berbicara Kepada kita Hari-hari ini Bahwa Keadaan manusia Keadaan bumi ini Semua tanda-tanda Yang ditulis Di dalam firman Tuhan Sedang terjadi Amin Bapak Ibu Hari ini Semua orang Ribut dengan 23 September 23 September Ada apa 23 September Ada peristiwa besar Di langit Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Belajar tentang Firman Tuhan Maka tanda-tanda Langit itu Seringkali dipakai Untuk peristiwa Yang besar Waktu Tuhan Yesus lahir Orang-orang majus Dipimpin oleh Bintang Betul ya Bintang Waktu Tuhan Yesus mati Maka bumi Menjadi gelap Satu jam Apa yang terjadi Itu Itu tanda-tanda Langit Waktu Tuhan Yesus naik Maka disitu Disebut Awan Meraikan dia Artinya Awan Membawa dia Dan awan Menjadi tanda Bagaimana Bagaimana pada Akhirnya Yesus naik Ke surga Tanda-tanda ini Bapak Ibu Terus ada Bahkan Sampai Kitab Wahyu Apa yang disebut Bulan Bintang Terus ditulis Dan 23 September Itu orang Mengatakan Bahwa apa yang terjadi Di dalam Wahyu Pasal 12 Itu akan Digenapi Bagaimana Perempuan Dengan Matahari Dan Bintang Di bawah Kakinya Lalu 12 Bulan Di kakinya Dan 12 Bintang Bapak Ibu Itu Berbicara Tentang Bintang Virgo Dan Para astronomi Ini Mengerti Persis Bahwa Segala Sesuatu Yang di langit Itu menjadi Sebuah Tanda Sehingga Sekali lagi Kehidupan Bangsa Israel Hari-hari Itu Mereka Juga Sangat Percaya Dengan Tanda-tanda Langit Ini Dan Hari-hari Ini Kalau Itu Terjadi 23 September Nanti Maka Peristiwa Besar Akan Terjadi Nah Kalau Kita Melihat Pasal 12 Di dalam Kitab Wahyu Bagaimana Posisi Bintang Bulan Matahari Maka Disitu Akan Terjadi Peristiwa Besar Karena Ternyata Wahyu Pasal 12 Berbicara Setelah Materai Cawan Sangka Kala Itu Berakhir Maka Muncullah Pasal Yang Kedua Belas Ini Dan Itu Berarti Bahwa Tanda-tanda Seperti Materai Bagaimana Kuda Hitam Kuda Putih Kuda Merah Kuda Hijau Kuning Lalu Melalui Cawan Murga Allah Lalu Sampai Kepada Sangka Kala Lalu Pasal 12 Itu Berbicara Tentang Wanita Dengan Matahari Bulan Dan 12 Bintang Maka Ini Berbicara Tentang Masa-masa Sukar Tribulasi Masa-masa Kesukaran Dan Di dalam Masa Kesukaran Ini Memang Dibagi Dua Bagian Besar Tiga Setengah Tahun Atau 1260 Hari Disitu Dikatakan Dan Tiga Setengah Tahun Yang Berikut Dan Wahyu Pasal 12 Ini Ada Di Tengah Tengah Nah Memang Gereja Kita Mengakui Bahwa Kesulitan Itu Tidak Menimpa Kita Karena Tuhan Yesus Datang Sebelum Kita Mengalami Masa-masa Antikris Itu Berkuasa Itu Yang Kita Hadapi Hari-hari Ini Bapak Ibu Sehingga Orang-orang Bertanya Apa Yang Akan Terjadi Nanti Sekali Lagi Bapak Ibu Kalau Itu Terjadi Di Dalam Kehidupan Ini Maka Sekali Lagi Di Dalam Sepuluh Anak Darah Semuanya Tertidur Tidak Ada Seorang Pun Yang Berjaga Tidak Ada Seorang Pun Yang Dengan Kehebatannya Sanggup Menghadapi Masa Sukar Ini Sehingga Dia Tetap Berdiri Tegak Semuanya Letih Semuanya Lelah Di Dalam Menanti Kedatangan Tuhan Semuanya Lelah Apa Apa Yang Terjadi Di Taman Getsemani Pada Waktu Peristiwa Besar Akan Terjadi Dimana Tuhan Yesus Mengajak Murid-murid Untuk Berdoa Maka Sekali Lagi Murid-murid Pun Tidak Sanggup Mereka Lelah Mereka Letih Sehingga Tuhan Katakan Ya Mungkin Hatimu Berkehendak Tetapi Tubuhmu Lemah Hari ini Mungkin Roh Kita Menyala Aku Mau Melayani Tuhan Aku Mau Setia Kepada Tuhan Aku Mau Memberi Buat Tuhan Semua Tapi Roh Tok Tubuh Tidak Berdaya Apakah Tuhan Tidak Tahu Situasi Kita Hari Ini Tuhan Tahu Dia Sedih Melihat Keadaan Kita Bukan Tuhan Senang Dengan Waktu Kita Susah Kita Menderita Kita Menangis Lalu Kita Tidak Berdaya Lalu Tuhan Katakan Oh Kamu Lelah Ya Kasian Ya Enggak Dia Mengerti Dia Perduli Amen Saudara Dia Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Hari Hari Ini Kalau Sementara Orang Katakan Oh Iblis Hari 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 Ini Sedang Ngelembur Maka Tuhan Katakan Penjaga Israel Tidur Tidur Iblis Boleh Ngelembur Tapi Bapak Kita Di Surga Tidur Tidur Amen Saudara Ada Pengharapan Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Andalkan Iman Percaya Kita Itu Sebabnya Baiklah Kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Iman Kita Hari Hari Ini Kita Hanya Bisa Mengandalkan Iman Sebab Tidak Ada Satupun Yang Bisa Kita Andalkan Hari Hari Ini Sekuat Apapun Sekaya Apapun Sehebat Apapun Hari Ini Maka Semuanya Mengalami Kelemahan Keletihan Kelesuhan Sehingga Tuhan Gambarkan Nanti Kalau aku Datang Apa Aku Jumpa Dengan Iman Di Bumi Ini Apakah Kita Masih Percaya Kepada Yesus Hari Ini Ini Yang Sangat Penting Hari Hari Ini Waktu Kita Melihat Sekeliling Kita Waktu Saya Lihat Koran Itu Tuhan Katakan Begini Hei Korasim Seandainya Ditirus Dan Sidon Ada Mujisat Yang Terjadi Seperti Yang Terjadi Di Tempat Muka Ditirus Dan Disidon Semua Orang Akan Bertobat Saudara Bagaimana Dengan Kita Hari Ini Di Dalam Kehidupan Kita Sekali Lagi Apa Yang Terjadi Kalau Kita Hari Ini Biasa Bisa Ada Di Dalam Rumah Tuhan Itu Bukan Oleh Kuat Gagah Kita Sekali Lagi Itu Karena Luar Biasa Tuhan Menolong Dan Menopang Kita Tapi Tapi Sering Kita Tidak Tidak Sadar Bahwa Ada Kekuatan Yang Luar Biasa Yang Menopang Kehidupan Kita Sehingga Kita Terus Terus Mengeluh Mengeluh Dan Mengeluh Tidak Pernah Mengucap Syukur Sehingga Tuhan Ingatkan Eh Kalau Di Papua Seperti Disini Orang Papua Semua Selamat Saudara Ini Sebuah Peringatan Bagi Kita Ini Allah Sedang Berbicara Hari-hari Ini Apakah Kita Masih Semangat Apakah Kita Masih Tetap Apa Ya Berapi-api Di Dalam Tuhan Atau Kita Sudah Mulai Merosot Saudara Yesus Tahu Yesus Mengerti Ayat 15 Dikatakan Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukan Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Kita Lapar Dia Tahu Kita Tertekan Dia Mengerti Apa Saja Yang Kita Hadapi Hari-hari Ini Dia Tahu Bahkan Tuhan Pada Waktu Menghadapi Semuanya Itu Dia Ngeri Tuhan Kalau Bapak Kalau Boleh Cawan Ini Lalu Daripada Tuhan Saudara Yesus Berdoa Kiranya Cawan Ini Lalu Tapi Dia Katakan Biar Kehendakmu Yang Jadi Lalu Yang Kedua Dia Katakan Kalau Ini Tidak Mungkin Lalu Jadilah Jadilah Kehendakmu Beda Tapi Sama Sama Tapi Beda Ya Mirip Yang Pertama Biarlah Tuhan Kalau Boleh Cawan Ini Lalu Tapi Bukan Kehendakmu Kehendakmu Lalu Yang Kedua Tuhan Kalau Cawan Ini Tidak Mungkin Lalu Jadilah Kehendakmu Berarti Apa Saudara Ada Peningkatan Sekalipun Sekilas Sama Tiga Kali Yesus Berdoa Maka Apa Yang Sedang Terjadi Ayat 16 Mengatakan Seperti Ini Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Tuhan Mau Di dalam Setiap Kehidupan Kita Datang Kepada Tuhan Kita Berdoa Kita Bicara Kita Berani Ngomong Kita Berani Berkata Kata Tuhan Tuhan Tolong Itu Menunjukkan Bahwa kita Sadar Bahwa kita Tidak Mampu Tuhan Ampuni Itu Berarti Kita Tahu Bahwa kita Sedang Ada Di Dalam Dosa Dosa Kita Tuhan Beri Maka Tuhan Tahu Memberi Yang Terbaik Kepada Setiap Kita Amin Saudara Percaya Bahwa Tuhan Sekali lagi Waktu kita Datang Kepada Tuhan Dan Berdoa Maka Sesuatu Sedang Terjadi Di Sana Dan Tuhan Sedang Melihat Apa Yang Sedang Kita Doakan Bagaimana Keberanian Kita Berdoa Kepada Tuhan Dan Sekali lagi Waktu kita Datang Berdoa Kepada Tuhan Maka Tuhan Melihat Bagaimana Keberanian Kita Juga Dituntut Waktu kita Menghadapi Masalah Masalah Kita Bukan Hanya Datang Berani Berdoa Kepada Tuhan Tapi Juga Berani Datang Menghadapi Masalah Masalah Kita Saudara Mari kita Hadapi Apa yang Menjadi Masalah Kita Hari ini Dengan Percaya Bahwa Yesus Sanggup Melakukannya Maka Disana Dikatakan Waktu Kita Datang Dengan Penuh Keberanian Menghampiri Tahta Kasih Karunia Saudara Menghampiri Tahta Kasih Karunia Ini berbicara Kalau itu ada Di dalam Perjanjian Lama Bagaimana Di tempat Ruang Maha Kudus Itu Ada Tabut Tuhan Dan Di dalam Tabut Tuhan Ada Dua Loh Batu Ada Mana Surgawi Ada Tongkat Harun Dan Sebagainya Semua Adalah Hal-hal Yang Ilahi Hal-hal Yang Supremah Natural Hal-hal Yang Dasyat Sekali Lagi Dua Loh Batu Ditulis Sendiri Oleh Tangan Allah Sekalipun Akhirnya Hancur Di Tangan Musa Karena Dilempar Tetapi Tuhan Memperbaiki Kembali Tapi Sekali Lagi Itu Adalah Gambaran Bahwa Di Tempat Ruang Maha Kudus Disitulah Tahta Kasih Karunia Yang Membuat Apa Saja Yang Menjadi Beban Kita Dosa Kita Masalah Kita Penderitaan Kita Sakit Penyakit Kita Ditutup Yang Dimaksud Dengan Tahta Kasih Karunia Adalah Bagaimana Tahta Kasih Karunia Itu Menutup Melingkupi Segala Yang Menjadi Masa Lalu Kita Yang Tidak Baik Segala Pengampunan Yang Tuhan Nyatakan Karena Kesalahan Kesalahan Dan Ketidak Taatan Kita Waktu Waktu Kita Datang Dengan Keberanian Sekali Lagi Maka Tahta Kasih Karunia Itu Akan Menutup Menyelesaikan Mengampuni Darah Kristus Menjadi Pengampunan Dosa Bagi Setiap Kita Dia Mengampuni Dia Melakukan Semuanya Ini Dengan Darah nya Sendiri Darah Kristus Menutup Segala Dosa Kita Menghampiri Tata Kasih Karunia Dengan Keberanian Untuk Mendapatkan Pengampunan Untuk Mendapatkan Pemberesan Dan Barulah Setelah Itu Disitu Dikatakan Supaya Kita Menerima Rahmat Waktu Segala Masa Lalu Kita Waktu Segala Hal-hal Yang Tidak Baik Di Dalam Kehidupan Kita Ditutup Oleh Tata Kasih Karunia Maka Berlakulah Rahmat Tuhan Dalam Hidup Kita Untuk Kita Menatap Maju Kedepan Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Yang Akan Datang Maka Disitu Dikatakan Menemukan Kasih Karunia Untuk Mendapatkan Pertolongan Kita Pada Waktunya Amin Saudara Jadi Berdoa Atau Datang Kepada Tuhan Itu Bukan Hal Yang Sepele Itu Bukan Hal Yang Biasa Tapi Hari Hari Ini Siapa Yang Datang Kepada Tuhan Ternyata Tidak Banyak Bapak Ibu Hari Hari Ini Semakin Tuhan Semakin Datang Tuhan Katakan Apa Jangan Tinggalkan Bersekutu Bersama Cari Tuhan Lebih Lagi Gunakan Lutut Kita Karena Pada Akhirnya Yang Membedakan Kita Yang Satu Dengan Yang Lain Adalah Bagaimana Hubungan Kita Dengan Tuhan Semakin Kita Dekat Dengan Tuhan Apakah Kita Memiliki Masalah Yang Sama Ya Tetapi Akibatnya Berbeda Bagi Orang Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Dengan Beban Yang Luar Biasa Maka Dia Sanggup Menanggap Atau Menghadapi Masalahnya Dengan Kekuatan Dari Dari Tuhan Hal Yang Sama Dia Lakukan Hal Yang Sama Mereka Hadapi Tapi Akibatnya Berbeda Jadi Hari-hari Ini Yang Membedakan Satu Dengan Yang Lain Itu Doanya Hubungannya Dengan Tuhan Saya Susah Dia Juga Susah Saya Tahu Sama Masalahnya Sama Tapi Dia Lebih Suka Cita Dia Damai Sejahtera Bagaimana Dengan Kita Hari Ini Kalau Hari-hari Ini Hidup Kita Bingung Kesana Bingung Kemari Lalu Kita Tidak Tahu Apa Yang Harus Kita Perbuat Sekali Lagi Tuhan Katakan Berdiam Diri Tenanglah Hampiri Tuhan Karena Dengan Demikian Kekuatan Kita Akan Ada Lagi Karena Dengan Demikian Kita Sanggup Menghadapi Masalah Masalah Kita Bukan Dengan Kekuatan Kita Tapi Dengan Kekuatan Tuhan Amin Bapak Ibu Mari Kita Datang Kepada Tuhan Dan Berdoa Dan Lihat Bagaimana Tuhan Melakukan Yang Luar Biasa Perjam Perjam Perjamuan Kudus Di Hadapan Kita Ini Juga Merupakan Pengakuan Iman Kita Kita Mau Hari Ini Kita Katakan Kepada Tuhan Bahwa Tubuh Dan Darah Kristus Cukup Bagiku Untuk Memelihara Hidup Ini Di Dalam Masa Yang Sukar Amin Bapak Ibu Mari Kita Bangkit Berdiri Kita Siapkan Hati Dan Pikiran Kita Untuk Masuk Dalam Perjamuan Kudus Kita Naikkan Pujian Nomor 13 Oh Heranlah Oh Indahlah Cinta Yesus Bagiku Terima Yai Terima kasih.